PT. MD Entertainment TBK mengumumkan rencana akuisisi atas 80,05 persen saham DT NetVisi Media TBK untuk menjadi pemegang saham pengadali baru bagi NetVi, hadapun nilai transaksinya mencapai 1,65 triliun rupiah. Untuk memuluskan rencana tersebut, NetVi akan melakukan reverse stock split dengan menggambungkan 2 saham perseroan menjadi 1 saham perseroan dengan nominal baru. Setelah itu, NetVi juga akan melakukan private placement alias penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMTH METD. Dilansir dari Keterbukaan Informasi Pursa Efek Indonesia atau BEI, perusahaan milik Manoj Punciabi tersebut akan menggelontorkan dana sekitar 1,26 triliun rupiah yang mewakilin 60,98 persen saham untuk menyerap 25,22 miliar saham seri baru yang akan diterbitkan NetVi dengan nilai nominal Rp50 rupiah per saham. Rencananya 13,24 juta saham seri baru sebagai hasil konversi surat utang Rp661,95 miliar dan 11,98 saham seri baru berupa uang kas Rp599,1 miliar. Lalu perusahaan dengan kode saham film ini juga akan membeli 7,88 miliar saham seri dengan nominal Rp200 rupiah per saham dari PT Teladan Investama atau TI, PT Indika Intiholo atau IIH, dan PT Sinergi Lintas Media atau SLM. Dengan demikian, total pembelian saham yang mewakili 19,07 persen dari modal yang ditepatkan sebesar Rp394,44 miliar. Sebelum melakukan hal tersebut, perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB yang akan dilaksanakan pada 4 Oktober 2024 mendatang.